Hai sahabat siswa Buddha, tahukah Anda berkah utama dalam agama Buddha? Yaitu, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana, dan menghormat yang patut dihormat, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak keluarga, dan tidak melakukan pekerjaan tercelah, menjauhi, menghindari perbuatan buruk, tercegah dari minuman keras, dan tekun melaksanakan dhamma, memiliki rasa hormat, dan berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para pertapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus empat kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. meski digoda oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Dan jika melakukan hal-hal demikian, maka para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama yang dijelaskan oleh guru agung Buddha. Terima kasih telah menonton!